Penyanyi dangdut serba bisa Lesti Kejora jatuh sakit sejak Jumat 31 Maret kemarin. Pelantun, insan biasa, itu mengalami sakit tifus diduga akibat kelelahan dan makan kurang teratur. Karena kesibukan, dia kecapean dan makannya juga kurang teratur. Orang kalau kena tifus karena lelah ya, kata ayah Kejora selaku orang tua Lesti saat ditemui di Bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu, 1 April. Ayah Kejora salut dengan Rizky Bilar merawat istrinya selama sakit. Menurutnya, pria keturunan Minang itu memberikan perhatian yang demikian besar terhadap sang istri. Ayah Kejora juga mengatakan, cinta Rizky Bilar ke Lesti sebenarnya memang besar sejak mereka menikah. Kasus KDRT yang sempat terjadi juga membuat Rizky Bilar jadi lebih mengoreksi diri dalam hal tingkah lakunya. Saya salut sama menantu saya Bilar. Sekarang dia semakin menunjukkan bahwa dia seorang yang sempurna dan baik buat dede Lesti. Mudah-mudahan kedepannya terus menjaga Lesti jangan sampai kendor, ayah Kejora. Sepengetahuan ayah Kejora, Lesti Kejora tidak mendapat perawatan di rumah sakit. Dia hanya menjalani perawaran di rumah dengan pengawasan dokter. Kalau sampai masuk rumah sakit saya belum tahu. Yang saya tahu dokter datang ke rumah. Aku berharap dede Lesti jangan capek-capek dulu deh ya, tuturnya. Kabar Lesti Kejora jatuh sakit awalnya diungkapkan desainer Ivan Gunawan. Seharusnya Lesti hadir dalam acara pria yang kerap di Sapa Igun yang digelar di Bilangan Depok, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret kemarin. Jatuh sakit, Lesti Kejora pun memberikan kabar tidak bisa hadir dalam acara yang digelar Ivan Gunawan karena sakit tifus dan mengalami demam tinggi. Dia ngabari saya panasnya sampai 40 derajat. Dia bilang kena tifus, ujar Ivan Gunawan. Selain dari itu, seperti yang diketahui Rizky Bilar buka suara terkait dengan kondisi Lesti Kejora istrinya saat ini, Sabtu 1 Maret 2023, pasca dilarikan ke rumah sakit akibat demam tinggi. Rizky Bilar mengaku sempat panik berat saat pertama kali melihat Lesti menggigil tak karuan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Bahkan suhu badan Ibu Nda Bang Al-Fatih masih tetap tinggi meskipun sudah ditanggani oleh sang dokter di rumah sakit setempat. Setelah diberikan pengobatan intensif oleh sang dokter, suhu tubuh Lesti Kejora sempat menurun ke 38 derajat Celcius. Namun, sejam kemudian suhu badan Lesti Kejora kembali meninggi. Hingga wanita yang kerap disapa dengan nama bebe tersebut terpaksa harus rawat inap di rumah sakit beberapa hari ke depan. Atas kejadian tersebut, Lesti Kejora dengan berat hati tidak bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ivan Gunawan dalam acara Grand Opening Store Manja di Margo City, Jumat sore 31 Maret 2023. Hal itu juga sempat disampaikan oleh Ivan Gunawan saat pembukaan acara yang diadakan olehnya tersebut. Dalam penuturan Rizky Bilar pagi ini, kondisi Lesti Kejora dikabarkan sudah berangsur-angsur pulih, suhu badannya juga sudah kembali normal seperti biasa, namun Lesti Kejora masih lemas dan kurang nafsu makan. Sehingga dokter yang menanganinya meminta pada keluarga Lesti, terutama Rizky Bilar untuk merawat Lesti di rumah sakit untuk sementara waktu. Selain dari itu, sang dokter juga membeberkan penyebab suhu badan Lesti meninggi hingga demam. Terima kasih telah menonton!